Krisis ekonomi akibat pandemi COVID-19 turut berdampak pada kelangsungan usaha mikro, kecil, dan menengah. Digitalisasi dan pers dinilai memiliki peran untuk membantu UMKM bertahan di masa pandemi. Krisis ekonomi akibat pandemi COVID-19 telah berdampak pada kelangsungan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Padahal UMKM merupakan penggerak utama perekonomian Indonesia. Digitalisasi dinilai solusi yang tepat agar bisa memajukan UMKM di masa pandemi saat ini. Ditambah banyaknya pengguna internet merupakan peluang yang bagus bagi para pelaku UMKM. Ketua Umum PWI Pusat Atal Sembiring Depari dalam webinar mengatakan, digitalisasi dapat membantu UMKM bertahan selama pandemi COVID-19 dengan memanfaatkan platform digital, media sosial, atau loka pasar sebagai media pemasaran, ataupun berharap pemerintah senantiasa mendukung UMKM. Berbagai langkah perlu dilakukan untuk menstimulus keberlangsungan dan perkembangan UMKM di Indonesia yang salah satunya memanfaatkan platform digital. Usaha itu dengan adanya kegiatan ini. Kami berharap ada tindak lanjut program dari pemerintah melalui Kementerian Kooperasi dan UMKM Bank Indonesia dalam membuat kebijakan terkait dengan digitalisasi. Dalam upaya memajukan UMKM dibutuhkan peran serta seluruh elemen, salah satunya media atau pers. Hal tersebut dikatakan Stafsus Menteri Kooperasi UKM Vicky Satari. Pers berperan penting dalam mendukung program-program yang dilakukan untuk pemulihan ekonomi nasional melalui penyebaran informasi terkait bantuan yang diberikan pemerintah bagi UMKM. Program di inisiasi tentunya pemerintah tidak bisa sendiri dengan seluruh komponen sinergi pentahelix. Dalam hal ini Pak Menteri selalu menyampaikan peran dari akademisi, sektor bisnis, kemudian ada sektor dari sisi komunitasnya selain pemerintah dan yang juga tidak kalah penting adalah media. Media memiliki peran penting untuk juga mendukung seluruh inisiatif, program-program yang memang difokuskan untuk pemulihan ekonomi nasional. Salah satunya melalui gerakan nasional Bangga Bawadar Indonesia. Dengan adanya dukungan dari media atau pers, program pemerintah dapat tersiarkan kepada masyarakat, khususnya pelaku UMKM. Beberapa program yang saat ini sedang digencarkan pemerintah, yakni bantuan langsung tunai UMKM dan Bangga Buatan Indonesia BBI. Pemerintah Provinsi Jambi melalui Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah menggelar lomba inovasi produk dari bahan olahan yaitu nanas dan pinang. Lomba inovasi produk ini diselenggarakan untuk meningkatkan daya saing dua komoditas unggulan Provinsi Jambi tersebut. Masih rendahnya nilai tambah dua komoditas unggulan Provinsi Jambi, yaitu nanas dan pinang, menjadi salah satu kendala dalam pengembangan ekonomi lokal. Dalam upaya meningkatkan daya saing dua komoditas unggulan tersebut, Provinsi Jambi melalui Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah, Balit Bangga Provinsi Jambi mengelar lomba inovasi daerah yang berfokus pada olahan nanas dan pinang. Penjabat Gubernur Jambi, Harinur Cahyamburni mengatakan, melalui ajang kompetisi tersebut, diharapkan mampu melahirkan inovator-inovator yang dapat menciptakan inovasi sebagai solusi dalam meningkatkan perekonomian lokal. Menurut Harinur Cahyamburni, pengaplikasian inovasi dapat dibedakan dalam tiga bentuk, yaitu inovasi produk, inovasi dalam pelayanan, dan inovasi proses. Sementara inovasi produk dari olahan nanas dan pinang tersebut, diantaranya seperti menjadi sabun cair, sabun mandi, hand sanitizer, beberapa produk makanan siap saji, dan lain sebagainya. Saya berharap bahwa ini tidak berhenti di sini, mungkin dengan inovasi-inovasi lagi, terkait dengan kemasan, dia menarik, dia menarik lagi. Tidak sebesar ini, mungkin kecil-kecil yang bisa dibawa kemana-mana. Ini kita harus bicara supply demand sebetulnya, supply-nya bagaimana, demand-nya bagaimana, sehingga bisa ketemu menjadi sebuah pasar yang menarik. Untuk bisa meningkatkan perekonomian daerah, dapatan masyarakat juga meningkat, dan saya kira ini akan menjadi pemerintah ekonomi nasional yang luar biasa. Hari Nurcah yang pernah menambahkan, inovasi produk yang dihasilkan oleh masyarakat akan ditindaklanjuti mulai dari produksi hingga pemasaran, sebagai upaya meningkatkan daya saing komunitas nanas dan pinang di Jambi. Dari Kabupaten Tanjung.